Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN kembali mengambil sampel tanah yang terpapar radioaktif. Warga sekitar masih beraktifitas seperti biasa. Tim Badan Pengawas Tenaga Nuklir beserta Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATAN dari Gaganapori kembali membersihkan lokasi yang terpapar radioaktif KESUM 137. Meski sampel tanah yang terpapar zat radioaktif telah diambil Sabtu sore, proses pembersihan dan identifikasi masih terus dilakukan. Sampel tanah yang terpapar radioaktif dimasukkan ke dalam sebuah drum besar untuk dibawa ke laboratorium BATAN. BATAN memastikan reaktor miliknya tidak ada yang mengalami kebocoran. Mengambil sisa-sisa tanah yang masih mengandung zat radioaktif untuk dibawa ke BATAN untuk diolah. Nah, sehabis itu kita akan melakukan mapping kembali sehingga daerah ini bisa kita nyatakan aman. Peristiwa ini berawal saat tim dari BATAN melakukan uji tingkat radiasi di beberapa titik. Ditemukan tingkat radiasi yang agak berlebih di area perumahan BATAN Indah Tangerang. Akhirnya tim bergerak cepat dengan membuat garis membatas dan berusaha menemukan sumber radiasi tersebut. Warga hanya diperbolehkan melihat dari radius 10 meter atau jarak radius aman dari peparan radiasi radioaktif tersebut. Peparan radiasi nuklir berpotensi menyebabkan keracunan, gengguan tubuh kembang kanker hingga kematian. Tim gabungan dari BATAN, BAPETAN dan juga Gagana Polri kembali melanjutkan proses pembersihan di lokasi yang terpampar zat radioaktif di kawasan perumahan BATAN, Serpong, Tangerang. Dan mereka juga menghimbau kepada warga sekitar agar tidak panik dan melakukan aktivitas seperti biasa. Namun tetap saja, meski begitu, warga juga dihimbau untuk tidak mendekati atau memasuki kawasan yang sudah di garis polisi atau tepatnya di lokasi yang terpampar zat radioaktif mengingat kesehatan dan juga keselamatan mereka atau dengan jarang aman sekitar 7 hingga 10 meter dari lokasi. Dari Tangerang, Fena Malinda, Idan Syah, Wahyudi, Steven Patinama, AI News, melaporkan.